Jakalola, jilip 18. Akhirnya Siubi berhasil mencerit keluar jarum halus itu dari dalam pundak Suonbu. Dibuangnya jarum itu sambil berkata, nah, sudah keluar sekarang. Akan tetapi racunnya tentu telah mengotori darah, sebaiknya kau mendorongnya keluar dengan sinkang. Sebagai putra pendekar buta, tentu saja Suonbu maklum akan hal ini, bahkan andai kata tadi Siubi tidak mengeluarkan jarum itu dengan jalan membedah kulit dan daging pundak, dia sendiri pun sanggup melakukannya. Sekarang dia duduk bersilah dan meramkan mata, mengerahkan sinkang, tidak saja untuk membersihkan darah dan mendorong racun merah keluar melalui luka, namun sebagian besar lagi untuk menenteramkan jantungnya yang bergolak tidak karuan tadi. Gangguan ini membuat usahanya kacau karena sukar baginya untuk mengerahkan panca indera. Yang terbayang jelas adalah wajah Siubi, sinom rambut, bibir, hidung mancung, metu bintang, serta nafas hangat halus yang membelai leher dan pipinya. Siubi mengerutkan kening. Selaka, pikirnya. Mengapa darah yang teracuni belum juga keluar dari luka? Apakah pemuda yang memiliki ilmu silat sehebat ini sudah begini lemah sinkangnya oleh racun jarum merah itu? Dia menjadi tidak sabar lagi. Tanpa berkata sesuatu Siubi mengulurkan tangan kirinya, menempelkan telapak tangannya yang halus itu kepada dadap kanan swonbu, kemudian menyalurkan sinkang dan membantu pemuda itu mendorong keluar racun jarum merah. Merasa betapa telapak tangan itu mengeluarkan hawa panas di dadanya, swonbu lalu membuka matu dan memandang heran, akan tetapi kedua matanya segera ditutupnya kembali. Jantungnya makin berdebar, usahanya mengumpulkan panca indera juga makin kacau balau. Gadis itu duduk begitu dekat di depannya. Tangan yang halus itu serasa membakar kulit dadanya. Kemudian dia merasakan betapa hawa panas yang keluar dari telapak tangan halus itu menyusup ke dalam tubuhnya, semakin lama semakin panas dan seakan-akan hendak membakar jantung. Swonbu kaget dan bergidik. Kiranya gadis yang berwajah bagai Dewi Kahyangan ini benar-benar seorang iblis bertina dan agaknya malah hendak membunuhnya dengan penyaluran sinkang. Cepat-cepat dia mengumpulkan tenaganya dan mengerahkan sinkang ke arah dada serta pundak kanan untuk menjaga diri. Tiba-tiba Siubi membuka kedua matanya yang tadi dipejamkan, memandang heran dan kaget. Mereka berdua merasa betapa tenaga sinkang mereka berhantaman hebat. Dua pasang net beradu, mengeluarkan sinar berapi. Tiba-tiba saja Siubi menjerit perlahan, badannya serasa terbakar. Swonbu bergoyang-goyang badannya, lalu keduanya roboh terguling. Pingsan. Apa yang terjadi? Kiranya tanpa mereka sadari, dua orang muda ini telah mencelakakan diri sendiri. Dalam usahanya membantu Swonbu mengusir racun merah, Siubi sudah mengerahkan sinkangnya, disalurkan ke dalam dada dan pundak Swonbu karena dia mengira bahwa pemuda itu kurang kuat untuk mengusir racun. Sama sekali ia tidak tahu bahwa dasar pelajaran yang diadapatkan dari kakeknya dahulu sama sekali berlawanan dengan dasar pelajaran yang dimiliki Swonbu. Oleh karena ini, hasil kekuatan di dalam tubuhnya, yaitu hawa sakti yang dimilikinya, juga berlawanan dengan sinkang dari Swonbu. Maka ketika ia menyalurkan sinkang ke dalam tubuh Swonbu, ia sama sekali bukan membantu, malah merusak dan mengacaukan penyaluran sinkang pemuda itu, sehingga tanpa ia sadari kekuatan mukjizat dari Hek Inkang malah menyerang pemuda itu secara hebat. Inilah yang menyebabkan Swonbu terkejut dan bahaya maut yang mengancamnya ini membuat kekacauan perasaannya yang tadi terganggu oleh kecantikan gadis itu segera lenyap dan cepat dia mengerahkan tenaga dalam untuk menolak bahaya itu. Akibatnya dua macam hawa sakti yang berlawanan sifatnya, lalu bertemu dan beradu dengan amat hebatnya. Si Ubi kalah kuat, pada dasarnya memang dia kalah setingkat. Pertemuan tenaga sinkang itu membuat tenaganya membalik dan menghantam diri sendiri. Sebaliknya Swonbu yang lebih dulu menerima serangan, tidak terluput dari luka dalam, sehingga keduanya roboh berbareng dalam keadaan pingsan dan terluka hebat di sebelah dalam tubuh. Pada saat Swonbu tersadar karena kaget mendengar jerit halus, dia membuka matanya. Tadinya dia serasa mimpi, mimpi sedang tenggelam di antara ombak besar yang hendak menelan dirinya bersama Si Ubi lah berhasil memeluk gadis itu dan dalam menghadapi maut ditelan ombak, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, merasakan kebahagiaan karena gadis itu berada dalam pelukannya. Kemudian Si Ubi meronta, mengambil pedang dan membacok lengannya. Swonbu amat marah dan memukulkan tangannya yang tidak buntung ke dada Si Ubi sehingga gadis itu menjerit dan lenyap di telan ombak. Agaknya jeritan inilah yang menyadarkannya. Dengan nafas terengah-engah Swonbu membuka matanya. Tubuhnya serasa lemas tak bertenaga. Sejenak dia bingung, akan tetapi segera dia teringat akan segala yang terjadi. Tadi dia roboh berbareng dengan Si Ubi, di tengah hutan. Akan tetapi sekarang dia tidak berada di hutan lagi, akan tetapi di dalam sebuah ruangan yang sangat kasar, ruangan sebuah goa yang kotor dan lembab. Dan di sudut sana, di dekat dinding batu goa, dia melihat Si Ubi rebah telentang, metu gadis itu membelalak ketakutan dan bajunya bagian atas lobek dekat pundak kiri. Yang membuat Swonbu terkejut adalah makhluk yang berdiri dekat Si Ubi. Makhluk mengerikan, bentuknya setengah manusia setengah monyet. Atau mungkin juga manusia hutan atau manusia gila. Makhluk ini seorang laki-laki, sukar menaksir usianya, akan tetapi jelas tidak muda lagi. Berpelanjang, kecuali sehelai cawat dari kulit harimau. Tubuhnya yang tinggi tampak pendek karena agak bongkok, kedua tangan dan kakinya berbulu. Rambutnya riap-riapan, matanya merah. Hihihi, hahaha, cantik, muda, terdengar dia bicara, suaranya parau dan kata-katanya kurang jelas. Tangan yang lengannya berbulu itu meraih ke bawah, mencengkeram baju Si Ubi yang sudah robek. Sekali tangan itu menarik, terdengar kain robek dan tampaklah baju dalam berwarna merah muda. Si Ubi menjerit. Heran, pikir Swonbu. Suara gadis itu sekarang menjadi lirih sekali dan gerakannya begitu lemah. Teringatlah dia. Tentu Si Ubi juga terluka parah, sama seperti dia. Si Ubi berusaha untuk melompat bangun, namun ia roboh lagi dan mengeluh. Jangan, bunuh saja, bunuh aku. Hihihi, sayang. Kau jadi istriku, cocok, hehehe. Berdebah. Binatang. Aku tidak sudi, kau bunuh saja aku dalam kelemahannya, Si Ubi masih galak dan memaki kalang kabut. Hahaha, kau perempuan, tidak ada yang punya. Aku laki-laki, aku pun belum punya istri, apa salahnya? Kau jadi istriku, hahaha, dan dia itu jadi bujang kita. Hehehe, tunggu dulu Swonbu melompat, akan tetapi seperti juga Si Ubi tadi, dia jatuh terduduk dan mengeluh. Dadanya terasa sangat sakit. Maklumlah dia bahwa pertemuan tenaga dalam tadi telah melukai isi dadanya, luka yang cukup parahlah tahu bahwa hal itu akan membuat dirinya kehilangan tenaga dalamnya untuk sementara. Mungkin untuk beberapa hari lamanya, sebelum pulih kembali kesehatannya. Agaknya juga demikian halnya dengan Si Ubi. Dalam beberapa hari lamanya mereka berdua akan menjadi orang-orang lemah, tidak mungkin dapat menolong diri sendiri, dan orang liar itu kelihatannya kuat sekali. Hehehe, orang muda lemah tiada guna. Kau mau bilang apa? Wah, kau begini lemah, menjadi bujang pun kurang berharga. Huh, diam-diam agak lega hati Swonbu mendengar romongan itu. Ucapan itu membayangkan bahwa kakek liar atau gila itu tidak dapat disebut ahli ilmu silat karena tidak mengerti bahwa kelemahannya ini adalah karena luka dalam. Hal ini mendatangkan harapan. Kalau kakek liar ini tidak pandai ilmu silat, biarpun memiliki tenaga besar, lebih mudah dilawan apabila dia atau Si Ubi tidak selemah ini. Mungkin istirahat dua-tiga hari cukup. Sekarang paling perlu harus bisa mencari akal, agar supaya kakek itu, agar dia jangan mengganggu Si Ubi. Lopek, harap kau jangan mengganggu dia. Eh, 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 kau bilang apa? Dia ini akan kuambil sebagai istriku. Peduli apa kau? Kau menjadi bujang kami, dan mulai sekarang kau harus hormat dan taat kepada dia ini. Dia istriku yang muda, hehehe, yang cantik, hehehe. Aku laki-laki kesunyian, bertahun-tahun, dia perempuan, tidak ada yang punya, cocok sekali. Lopek, tidak boleh begitu. Dia itu punyaku. Tiba-tiba kedua tangan yang tadinya sudah menyentuh pundak Si Ubi hendak merangkul itu, cepat-cepat melepaskan pundak dan tubuh bongkok itu sering tak membalik dengan gerakan yang cepat sekali. Apa kau bilang? Perempuan ini punyamu. Bagaimana? Apa maksudmu? Suan Bu menelan ludah dan memandang kepada Si Ubi yang melotot padanya. Lopek, dia ini, dia istriku yang sangat kucinta, kau tidak boleh mengganggu istri orang lain. He, ho, istrimu tanda seru kakek itu nampak bimbang ragu, mukanya yang liar jelas membayangkan kekecewaan besar. Bohong dia tiba-tiba Si Ubi berseru, akan tetapi suaranya tidak seketus dan sekeras biasanya. Penaganya sangat lemah sehingga untuk berseru keras saja tidak mampu dia. Namun ucapan ini cukup membuat Suan Bu merasa kepalanya terpukul dan pandang matanya gelap. Selaka, pikirnya, gadis tolol. Sebaliknya kakek liar itu nampak gembira, mulutnya yang lebar, berbibir tebal dan giginya besar-besar nyongat ke sana-sini, lalu tertawa-tawa girang. Hah? Dia bohong, ya? Bukan istrinya, kan? Hahaha, kau bukan istrinya? Kau tidak ada yang punya? Hahaha, akulah yang akan memilikimu, kau punyaku, kau istriku. Kakek itu menggerakkan tangannya, hendak meraih tubuh Si Ubi. Gadis ini menjadi pucat. Tidak, tidak. Bukan begitu. Aku, aku, istrinya. Kembali tangan berbulu itu serentak kaget dan tidak jadi ke bawah. Apa? Kau betul istrinya? Kenapa bilang bohong? Oh, sejenak Si Ubi bingung dan lehernya serasa tercekik saking gemasnya melihat betapa Suan Bu tersenyum-senyum. Dia tidak bohong bahwa aku istrinya, tetapi, tetapi dia bohong bahwa dia sangat mencintaiku. Muka liar itu berkerut-kerut. Huh, begitukah? Kalau tidak mencinta lagi, cerai dahulu, baru aku mengambilmu sebagai istri dan bekas suamimu itu jadi bujangmu. Senang, kan? Kakek itu kini melangkah maju mendekati Suan Bu, berkata dengan suara membujuk, Orang muda, kau ceraikan dia, ya? Kau ceraikan dia dan berikan kepadaku, biar dia menjadi istriku. Kau tidak cinta lagi, untuk apa? Kau baik, ya? Berikan saja padaku, aku akan mencintanya melebih diriku sendiri, hahaha. Suan Bu tersenyum. Jelas sekarang bahwa kakek ini adalah orang yang berotak miring. Agaknya terlalu lama terasing di dalam hutan dan berubah seperti binatang. Akan tetapi agaknya masih belum melupakan kesopanan di antara manusia, antara lain bahwa tidak boleh mengambil istri orang lain sebelum dicerai. Lah melirik ke arah siubi yang mukanya pucat dan matanya terbelalak ketakutan seperti macu kelinci dikejar harimau. Puas kau, pikirnya. Kau yang bertingkah, mengatakan aku bohong tadi. Lepek, terserah kepada dia. Terserah kepada istriku itu, apakah dia sudah tidak suka lagi kepadaku? Kalau sudah tidak suka dan minta cerai, apa boleh buat? Akanku lepaskan dia dan boleh dia menjadi istrimu. Kakek itu tiba-tiba memeluk suan Bu dan mencium pipinya. Hahaha, anak baik. Kau baik sekali. Terima kasih, ya? Bagus, bagus. Dia sudah tidak cinta lagi padamu. Boleh menjadi istriku. Setelah berkata demikian dia meninggalkan suan Bu yang menggosok-gosok pipinya dengan jijik karena di situ tertinggal ludah dari mulut kakek gila. Kini siubi yang keburakan karena kakek itu sudah mendekatinya lagi. Sebelum kakek itu bicara ia telah mendahului, suaranya penuh rasa takut, tidak, dia main-main saja. Aku, aku cinta kepadanya. Kakek baik, aku istrinya, aku cinta padanya. Dan dia pun cinta kepadaku, kami hanya bertengkar sedikit. Aku tidak mau cerai, juga aku tidak minta cerai. Kakek itu tersentak kaget dan kecewa bukan main. Ah ah, kau lebih suka kepada dia yang lemah itu? Wah, celaka, aku tetap kesepian. Kakek yang baik, kau sudah tua, aku lebih patut menjadi anakmu, tidak pantas menjadi istrimu. Heh, kau suka padaku? Tentu saja, aku suka padamu seperti kepada ayahku sendiri. Tetapi aku, aku, cinta padanya, pada suamiku. Biarpun mulutnya berkata demikian, namun sepasang metu siubi memandang melotot marah kepada suonbu yang hampir tak dapat menahan tawanya. Dia tersenyum lebar dan memandang siubi dengan metu mengejek dan menggoda. Bagus, aku memang tidak punya anak. Hehehe, bagus. Dan kakek itu berjingkrak-jingkrak, menari-nari kegirangan. Suonbu dan siubi saling pandang, bingung akan tetapi juga lega bahwa mereka terlepas untuk sementara dari bahaya. Akan tetapi tiba-tiba kakek itu berhenti menari dan menoleh ke arah suonbu dengan sikap marah. Kau suaminya, kau anak mantuku. Tetapi kau tidak baik kepadanya, ya. Berani kau tidak mencinta anakku? Dia susah dan marah, tapi kau diam saja. Keparat, hayo kau senangkan hatinya. Awas, ya. Sekali lagi berani kau membuat marah anakku, ku pecahkan kepalamu. Kedua tangannya yang berbulu itu diayun ke kanan-kiri, tiba-tiba memukul dinding batu padas dan somplakan dinding itu terkena pukulan tangannya yang kuat. Nah, kepalamu akan seperti ini kalau kau berani membuat marah anakku lagi. Dia cinta padamu maka kau pun harus cinta padanya. Kalau dia tidak cinta padamu, dia menjadi istriku. Huhuhuhuh. Sekarang aku ingin sekali punya cucu, hahahaha, cucu laki-laki. Sebaiknya kalian lekas punya anak laki-laki sebelum kesabaranku hilang. Swan Bu mengeluh di dalam hatinya. Kakek itu benar-benar gila, bicaranya kacau balau tidak karuhan. Diam-diam dia merasa kasihan kepada si Ubi, biarpun tadinya dia merasa geli dan gembira melihat gadis itu terpojok, akan tetapi kini dia dapat mengerti betapa hebat ucapan si gila itu menyinggung perasaan seorang gadis. Lepek, kami tentu akan perhatikan pesanmu. Sekarang, ku harap kau suka mengasihani. Kami sedang terluka dan sakit, terutama sekali perlu mendapat perawatan. Kami hampir mati kelaparan. Kakek itu mendengus seperti lembu, lalu menoleh ke arah si Ubi. Kau benar laparkah, anakku? Kucarikan buah-buahan untukmu, ya? Si Ubi sudah tidak mampu bersuara lagi. Ucapan kakek yang kacau balau tentang anak segala macam tadi membuat wajahnya sebentar pucat seperti kertas lalu sebentar merah seperti decatlah kini hanya mampu mengangguk-angguk saja. Hahaha, bagus. Tunggulah sebentar, akan ku carikan buah-buahan yang masak dan manis kakek itu tertawa-tawa lalu berlari keluar dari dalam goa itu. Terdengar suaranya di tempat jauh, tertawa-tawa. Dari sini saja swan bu maklum bahwa kakek itu mampu berlari cukup cepat sehingga dalam keadaan terluka dan lemah seperti itu, mereka berdua tidak ada harapan untuk melarikan diri, karena tentu akan tersusul. Kakek itu selain dapat berlari cepat, pasti juga sudah hafal akan keadaan di dalam hutan. Tiba-tiba dia melihat Si Ubi dengan susah payah berusaha bangun, berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang menahan sakit, lalu berjalan menghampirinya. Pada wajah cantik itu terbayang sikap mengancam dan kemarahan yang ditahan-tahan. Setelah tiba di depan swan bu yang masih duduk bersila, Si Ubi berteriak-teriak, akan tetapi suaranya seperti orang berbisik karena sesungguhnya ia sudah kehabisan tenaga. Monyet kekau. Keledai jahat kekau. Penghinaan ini hanya dapat ditebus dengan nyawa. Kau berani bilang titik aku, aku, istirimu. Keparat. Swan bu tersenyum mengejek. Kau lah yang bodoh seperti keledai. Satu-satunya jalan untuk menolong kau terhina oleh kakek itu hanya dengan mengakuimu sebagai istriku. Kau marah, ya? Hem, apakah kau lebih suka menjadi istri kakek itu? Keparat. Kubunuh kau. Si Ubi mengepal tinju dan terhoyung maju hendak memukul kepala swan bu. Akan tetapi dia mengeluh dan terguling roboh. Namun dengan terengah-engah dia bangun kembali, berusaha merangkak mendekati swan bu. Hem, perempuan liar. Kita sama-sama terluka hebat, tidak mampu sekarang pun masih untung. Masa kau masih banyak lagak lagi? Lebih baik lekas bersila, menyehatkan kembali luka di dalam tubuh dengan pernafasan baru. Setelah kita sama-sama sehat, baru kita boleh bicara lagi dan bersama-sama mengatasi kakek gila itu. Setelah berkata demikian, swan bu tidak mempedulikan lagi kepada si Ubi. Dia bersilah sambil meramkan matanya dan melakukan semedi. Akan tetapi keadaan gadis itu amat mengganggunya sehingga kembali dia gagal dan terpaksa mengintai si Ubi dari balik bulu matanya. Si Ubi duduk terengah-engah dan kedua pipinya basah oleh air mata. Agaknya ia marah sekali. Bibir yang agak pucat itu bergerak-gerak dan swan bu dapat mendengar suara perlahan, Ku bunuh kau, ku bunuh kau. Terpaksa dia membuka matanya dan berkata tenang, kau tenanglah dan pikir baik-baik. Aku tidak takut kau bunuh, tetapi kalau kau membunuhku, kau tentu akan diambil istri oleh kakek gila itu. Sebaliknya apabila aku melawan dan kau yang mampus, aku tentu akan dibunuhnya pula. Si Ubi memandang marah. Ku bunuh kau kemudian aku melarikan diri katanya sambil merangkak makin dekat. Akan tetapi swan bu sudah meramkan match lagi dan tidak mempedulikan si Ubi. Tentu saja dia hanya berpura-pura begini karena diam-diam dia siap-siaga menjaga serangan tiba-tiba. Betapapun juga, dia tidak sedih untuk dibunuh begitu saja. Agaknya kemarahan si Ubi sudah bertumpuk-tumpuk kepadanya. Pertama, dia hendak membuntungi lengan tangannya tetapi belum berhasil, ditambah pertempuran yang juga belum dapat ditentukan kalah menangnya. Kemudian pengakuan swan bu bahwa gadis itu istrinya, ditambah lagi omongan kacau balau mengenai anak segala oleh kakek gila. Tentu saja si Ubi tidak mau menerima hal ini dan menganggapnya sebagai penghinaan yang tiada taranya. Setelah dekat, si Ubi lalu mengayun tangan memukul. Swan bu yang tidak meram betul, tapi mengintai dari balik bulu matanya, cepat miringkan tubuh dan menarik kepala ke belakang. Pukulan mengenai angin dan tubuh si Ubi yang berjongkok itu hampir terpelungkup. Begitu lemah dia sekarang. Lah menyeringai dan dadanya terasa makin sakit, kemudian ia terbatuk. Darah segar pun munkrat dari mulutnya. Tenanglah, bernafas yang panjang dan kumpulkan sinkang. Swan bu berkata khawatir sekali karena maklum bahwa setiap kali memukul, gadis itu memukul ke dalam dadanya sendiri yang membuat lukanya semakin parahlah. Dia tidak ingat lagi bahwa gadis ini adalah musuhnya, dan tidak ingat bahwa sungguh janggal betapa ia mengkhawatirkan keadaan gadis ini. Namun Si Ubi tidak mau menurut, bahkan dengan nekat lalu menerjang lagi. Kini kedua tangannya bergerak menghantam, yang kiri menyodok ulu hati sedangkan yang kanan mencengkeram ke arah leher. Swan bu maklum bahwa jika dia menangkis atau mengelak, maka gadis itu akan terluka semakin parah. Cepat dia menggerakkan kedua tangannya dan pada lain saat dia telah menangkap kedua pergelangan tangan Si Ubi. Lepaskan, lepaskan Si Ubi meronta-ronta. Akan tetapi Swan bu tentu saja tidak mau melepaskannya karena maklum bahwa sekali lepas, gadis itu akan kembali mengirim pukulan dari jarak dekat. Sekali dia kena pukul, mungkin dia tak akan kuat menahannya, sebaliknya kalau pukulan itu tidak kena, Si Ubi yang mungkin akan tewas. Maka dia memegang kedua pergelangan tangan itu erat-erat, tidak mau melepaskannya. Selagi mereka bersih tegang, berkutatan bagai orang bergulat itu tiba-tiba terdengar suara, Hehehe, kalian berkelahi? Si Ubi dan Swan bu terkejut sekali. Kalau kakek itu tahu mereka berkelahi, hanya dua akibatnya, Swan bu akan dibunuh dan Si Ubi akan dipaksa menjadi istrinya. Lekas, bisik Swan bu. Mendadak ia melepaskan kedua pergelangan tangan Si Ubi, kemudian kedua lengannya merangkul leher gadis itu, dipeluk dan didekatnya. Ketika matanya mengering dan dia melihat kakek itu masih ragu-ragu berdiri melihat mereka, Swan bu lalu menarik kepala Si Ubi ke atas dan, dia menciumi muka Si Ubi. Aw, ah! Hampir saja Si Ubi pingsan ketika merasa betapa pemuda itu menciumi pipinya, bibirnya, hidungnya, matanya. Serasa kepalanya disambar petir menjadi tujuh keliling, matanya melihat seribu bintang menari-nari dan telinganya mendengar seribu suara melengking-lengking, Akhirnya, dia roboh pulas atau setengah pingsan di atas pangkuan dan dada Swan bu. Hehehe, bagus, bagus. Nah begitulah seharusnya. Kalau begitu aku akan lekas mendapatkan cucu laki-laki, hehehe. Kakek itu melangkah maju dan menurunkan banyak sekali buah-buah yang baru masak, kemerahan dan harum baunya. Swan bu melihat betapa pedang hitam milik Si Ubi kini terselip pada ikat pinggang kakek itu, berlepotan getah, agaknya pedang itu oleh si kakek dipergunakan untuk menebang pohon. Aku memanggang daging di luar, kalian beristirahat. Akan tetapi kelak bila mana sudah sembuh, kalian yang harus melayani aku. Wah, masa orang tua disuruh bersusah payah melayani anak dan mantu. Aturan mana ini kakek itu mengomel panjang pendek. Maafkanlah, lopek. Kini kami berdua sedang sakit dan terluka. Tunggulah paling lama sepekan, kami tentu akan sehat kembali dan dapat melayanimu. Kakek itu masih saja tetap mengomel sambil berjalan keluar dari dalam gua-gua. Langkahnya bagai langkah monyet berjalan. Swan bu mengusap peluhnya, peluh dingin. Hampir saja, pikirnya. Mereka berdua tadi sudah berada di ambang jurang mautlah melirik ke arah siubi yang masih pulas di atas pangkuannya. Swan bu tersenyum pahit dan jantungnya berdeta aneh. Tanpa dia sengaja atau sadari, jari-jari tangannya membelai rambut halus. Wajah siubi yang pingsan itu hanya membayangkan kecantikan yang mendatangkan gelora di dada, cantik jelita dan menimbulkan iba. Sedikitpun wajah itu tidak lagi dinodai keliaran atau kemarahan, tidak lagi galak seperti pada waktu marah. Swan bu merasa seakan-akan jantungnya ditusuk-tusuk, perasaannya diremas-remas dan seperti dalam mimpi dia lalu menunduk dan menciumi muka itu. Siubi, jangan marah padaku, siubi, jangan memusuhi aku, lah berbisik-bisik dekat telinga gadis itu. Siubi bermimpi. Dalam mimpi yang amat indahnya, ia berada dalam alam di mana tiada permusuhan antara dia dan swan bu, malah ia menjadi istri swan bu. Mereka berada di dalam tamanan indah, bersendau gurau, bermain-main dan suami tercinta membelai, mencumbu rayulah pun membalas dengan mesra, penuh cinta kasih. Siubi sadar. Pening dan kacau pikirannya, sejenak ia bingunglah berada dalam pelukan swan bu, malah dia sendiri merangkul leher pemuda itu, dan ia diciumi. Hampir siubi menjerit. Sekarang semua teringat olehnya. Dengan seruan tertahan ia merenggut diri, berusaha melompat mundur akan tetapi kelemasan tubuhnya membuat ia terguling-guling. Kau, kau, lah tidak dapat melanjutkan kata-katanya, hanya memandang ke arah swan bu melalui linangan air mata. Aku cinta padamu, siubi, kata-kata ini singkat namun padat, diucapkan dengan penuh perasaan. Tetapi sekarang bukan waktunya kita bicara. Kau cepat pulihkan tenagamu, sembuhkan luka di dalam tubuhmu agar kita dapat menghadapi si gila itu. Sesudah berkata demikian, swan bu yang duduk bersila meramkan matanya, nafasnya panjang-panjang. Di wajahnya yang tampan itu terbayang ketenangan dan kebahagiaan. Melihat ini, siubi mengusir semua bayangan yang mengacaukan pikirannya, lalu duduk bersila dan meramkan matanya pula. Beberapa kali dadanya terisak, dan beberapa kali matanya terbuka memandang ke arah swan bu. Sukar baginya untuk melakukan siulian. Wajah swan bu bergantian dengan wajah kakek heklojen terbayang di hadapan matanya. Cumbu rayu pemuda itu bergantian dengan lengan buntung kakeknya, mengaduk-aduk hati dan perasaannya. Akan tetapi akhirnya ia dapat juga menindas ini semua. Mulailah ia mengumpulkan hawa sakti dalam tubuh, perlahan-lahan menyalurkan sinkang ke arah bagian dada yang terluka di sebelah dalam. Tiga hari lamanya kakek gila itu mencarikan makan minum untuk swan bu dan siubi. Dan selama tiga hari itu, kedua orang muda ini bertekun dalam siulian, menyembuhkan luka masing-masing. Hampir setiap hari secara terpaksa swan bu merangkul dan selalu memperlihatkan sikap mesra terhadap siubi, yaitu dikala kakek itu kumat gilanya dan menuduh mereka tidak saling mencinta. Dan siubi menerima kemesraan swan bu ini dengan mata meram, hanya diam tanpa memperlihatkan sikap apa-apa. Semenjak mimpi itu siubi menjadi pendiam, bahkan jarang mengadu pandang mati secara langsung dengan swan bu. Pada hari keempat, pagi-pagi sekali kakek gila itu sedang tertawa-tawa seorang diri menghadapi api unggun di depan goa, membakar daging kijang yang ditangkapnya malam tadi. Tiba-tiba dia mendengar suara di belakangnya. Pada saat menengok, dia melihat siubi berdiri tegak. Sinar api unggun yang jatuh pada bayangan gadis itu membuatnya bercahaya merah di antara kerdupan ambon pagi, luar biasa cantiknya seakan-akan Seng Dewi pagi turun dari kahyangan menemuinya. Untuk sejenak kakek itu terpesona, kemudian dia terkekeh. Hahaha, kau sudah dapat keluar. Hendak menemani aku? Bagus, kau tentu bosan dengan suamimu si lemah itu. Hahaha, mari mendekat, manis. Akan tetapi kata-katanya terhenti di situ karena mendadak siubi sudah menerjangnya dengan hebat. Tiga kali pukulan Hek In Kang, biarpun hendak dipangkis juga percuma, tepat mengenai dada sedangkan tangan kiri siubi juga telah berhasil mencabut pedang cuwi Beng Kiam yang terselip diikat pinggang kakek itu. Aduh, awuh, tubuh kakek itu bergulingan, dan sebelum sempat meloncat bangun, cuwi Beng Kiam datang menyambar dan tubuh kakek itu rebah tidak bergerak lagi. Darah menyemprot keluar dari leharnya yang sudah putus, kebetulan menyemprot ke arah api unggun yang secara perlahan-lahan menjadi padam. Dengan pedang cuwi Beng Kiam yang berlumuran darah di tangan, siubi segera berlari memasuki goa. Di bawah cahaya remang-remang dia melihat suon bu masih duduk bersilah. Wajah yang cantik itu menjadi sangat beringas, sepasang matanya yang bening mengeluarkan cahaya, bibirnya yang merah digigit. Suon Bu, terimalah pembalasan kakeku siubi berseru. Suon Bu terkejut dan sadar, otomatis mengangkat kedua lengannya sambil membuka mata. Sinar hitam berkelebat, lengan kiri pemuda itu terbabat buntung sebatas sikunya, darah menyembur keluar dan suon bu roboh terguling, pingsan. Sejenak siubi tertegun, bagaikan kenapa zona darah merah yang mengalir keluar dari lengan buntung. Wajahnya pucat dan kedua kakinya menjigil. Tiba-tiba dia melempar pedang, menjerit lalu berlutut dekat tubuh suon bu yang tidak bergerak dan mukanya pucat seperti mayat. Dengan gugup dan bingung siubi menotok jalan darah di dekat pangkal lengan yang buntung. Kemudian dia menangis terseduh-seduh, memangku kepala suon bu, menciumi muka pemuda itu yang mengeluh panjang pendek menyebut namanya. Kurang lebih satu jam suon bu pingsan. Tiba-tiba kepala di pangkuan siubi itu bergerak dan sepasang metu itu memandang sayu, mulutnya tersenyum mengejek, amat menusuk perasaan. Siubi, kini kau sudah puas? Ahaha, alangkah cantiknya engkau, alangkah manisnya, alangkah kejam, kau iblis wanita berwajah bidadari, seperti orang jila, mulut suon bu tersenyum-senyum. Siubi menahan pekiknya dengan menutup mulut, kemudian dengan sekali renggup dia melepaskan kepala dari pangkuan, melompat berdiri, menyambar pedangnya lalu berlari keluar dari goa. Isak tangisnya terdengar bergema di dalam goa ketika suon bu dengan gerakan lemah bangkit dan duduk. Sejenak suon bu merasa kepalanya nanar, lalu matanya terbelalak memandang lengan kirinya yang kini menggeletak di atas tanah seperti lengan tangan boneka, dan kemudian dia memegang lengannya yang tinggal separuh sebatas siku, yang ujungnya terbungkus kain putih halus dan harum, kain pengikat rambut Siubi. Dengan lemah dia bangkit berdiri dan terhuyung-huyung berjalan keluar. Di luar goa tidak tampak Siubi atau bayangannya, yang tampak hanya mayat kakek gila terlentang di atas tanah, kepalanya terpisah dari badan. Puing api unggun masih mengebulkan asap dan daging yang dipanggang masih menyebarkan bawah sedap gurih. Lisi melarikan diri di dalam kegelapan sambil menangis terseduh-seduh. Hatinya seperti ditusuk-tusuk jarum beracun kalau ia teringat akan pengalamannya lah harus lari, berlari cepat meninggalkan semuanya, bahkan kalau mungkin meninggalkan dunia. Tak berani ia bertemu dengan ayahnya, malu bukan Mei. Betapa mungkin diadapat berhadapan dengan ayahnya lagi setelah ayahnya itu melihat ia tidur di bawah satu selimut dengan Suonbu. Masih jelas teringat olehnya betapa ia sudah hampir pingsan saking malu ketika dalam keadaan tertotok ia direbahkan di samping Suonbu yang juga tertotok, sedangkan Suonbu tidak memakai baju. Tadinya ia sama sekali tidak dapat menduga apa maksud dan kehendak orang-orang anghawe apa itu dengan perlakuan ini. Mengapa ia dan Suonbu tidak dibunuh melainkan diperlakukan seperti ini? Akan tetapi saat tiba-tiba ia mendengar suara makian ayahnya, dan melihat ayahnya muncul di atas genteng, kagetnya bukan Mei dan sekaligus dia pun tahu bahwa para penjahat itu agaknya sengaja memancing ayahnya datang supaya orang tua ini dapat menyaksikan keadaan yang amat memalukan dan menghina ini. Lah mengerti sekarang lah mengerti pula mengapa ia sengaja dibebaskan setelah ayahnya muncul dan menyaksikan adegan itu. Penghinaan yang luar biasa melebih maut. Dia sudah mengenal watak ayahnya yang keras. Tidak mungkin ayahnya dapat diberi penjelasan sesudah dengan kedua matu sendiri menyaksikan adegan itu. Dan dia malu bertemu Suonbu, malu bertemu siapa saja. Lebih baik mati. Mati? Tidak, belum waktunya lah harus bisa membasmi penjahat-penjahat Ang Hwe Apai berikut teman-temannya itu sebelum dia sendiri mati. Dengan pakaian kusut serta hati penuh kegemasan dan sakit hati terhadap Ang Hwe Anionio dan kawan-kawannya, Lisi beriari terus secepatnya. Tujuan perjalanannya sekarang adalah ke Lyong Tau San. Ia harus bertemu dengan pendekar buta, ia harus bicara dengan ayah bunda Suonbu, harus ia ceritakan tentang semua pengalamannya dengan Suonbu. Memang amat memalukan dan ia sudah bisa membayangkan betapa akan sukarnya mulutnya bercerita tentang semua itu, akan tetapi hal ini penting sekali. Penting untuk membersihkan namanya, juga nama Suonbu, dan agar orang tua Suonbu dapat menghadapi kemarahan ayahnya dengan tenang. Siapa lagi yang akan dapat mendinginkan hati ayahnya yang panas bergelora itu kalau bukan pendekar buta yang amat dihormati dan dipuji. Ayahnya lah dapat membayangkan bahwa kalau ayahnya tidak berhasil mencari dan membunuh Suonbu, tentu ayahnya akan mendatangi orang tua pemuda itu dan mengamuk di sana. Alangkah akan hebatnya bencana yang timbul dari urusan ini. Dan mengingat itu semua makin besarlah dendam dan sakit hati Lisi terhadap Ang Hwe Apai. Pada suatu hari, karena hari amat panas terik dan ia sudah merasa amat lelah, Lisi melangkahkan kakinya ke sebuah kelenteng kosong yang sudah tua dan rusak. Akan tetapi ketika ia sampai di ruangan depan, ia kaget dan menjadi ragu-ragu melihat bahwa di situ sudah terdapat belasan orang laki-laki yang agaknya juga sedang mengasoh dan berlindung dari sengatan sinar matahari yang luar biasa panasnya. Mereka ini sedang bercakap-cakap dan ada yang bersendau gurau, hanya seorang pria muda dan tampan duduk menyendiri di satu pojok, melenggut seperti orang mengantuk. Melihat banyak laki-laki di dalam kudil itu, Lisi menahan kakinya dan membalikan tubuh, dia hendak berteduh di luar saja. Eh, Aliuks, apakah kita tidak mimpi? Bida dari kah yang nanturun di siang hari? Wah-wah, kok pergi lagi? L.I.A., Nona Manis, kenapa tidak jadi masuk? Di sini terduh nyaman, kita bisa mengobrol, mari kesinilah kata seorang lain, disusul gelak tawa teman-temannya. Lisi yang baru saja mengalami malapetaka, tidak sudi mencari perkara baru sungguhpun hatinya sudah amat panas dan ingin sekali kaki tangannya memberi hajaran kepada orang-orang kurang ajar itu. Maklum bahwa kalau ia berada di sana tentu setidaknya telinganya akan mendengar suara-suara busuk, gadis ini lalu melangkah keluar lagi dari pekarangan ke lenteng tua, lalu berjalan cepat meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat peristirahatan lain. Akan tetapi daerah ini kering, pohon-pohon kehilangan daunnya sehingga tidak ada lagi tempat yang teduh. Terpaksa Lisi berjalan terus menuju ke daerah yang dari jauh tampak banyak gundukan batu-batu besar dengan harapan mendapatkan tempat teduh di situ. Hei hei, nona manis, berhenti dulu. Tiba-tiba terdengar seruan keras dan ketika Lisi meningok, dilihatnya banyak laki-laki yang tadi duduk di dalam kelenteng kini berlari-lari mengejarnya. Di depan sendiri tampak seorang laki-laki berwok yang berpakaian seperti tentara, golok besarnya tergantung dipingganglah ingat bahwa memang tadi di dalam kelenteng ada si berwok ini yang hanya memandangnya dengan mata melotot dan mulut menyeringai. Hem, manusia-manusia keparat ini tak akan kapok kalau tidak diberi hajaran pikir Lisi sambil berhenti dan membalikan tubuhnya, siap menanti mereka. Hanya ada enam orang yang mengejarnya, dan biar mereka itu semua adalah laki-laki yang kasar dan membawa senjata, dia tidak takut. Dia berdiri tenang-tenang saja, berdiri dengan sikap biasa bagi seorang gadis muda yang hendak nonton lewatnya rombongan arak-arakan. Mendadak berkelebat bayangan yang gerakannya cepat sekali dan tahu-tahu seorang pemuda sudah berdiri menghadang larinya rombongan itu. Sahabat-sahabat harap berhenti dahulu untuk bicara laki-laki ini berkata dengan suara tenang. Dia adalah pemuda berpakaian putih yang tadi duduk melenggut di pojok. Pemuda ini sikapnya tenang, namun sepasang matanya memancarkan ketajaman dan ketabahan. Si berwok yang berpakaian komandan tentara itu membelalakan matu dan membentak. Heh, bukankah kau pengemis muda yang tadi mengantuk di dalam kuil? Mau apa kau? Pemuda itu mengangkat sedikit mukanya dan sepasang matanya dipicinkan, pandang matanya tajam sekali menerobos di antara bulu matanya yang bergetar. Mulutnya agak tersenyum sebelum ia berbicara dengan suara lantang. Bukankah kau ini komandan sigak yang membawa anak buahmu kumpulan tukang pukul ini menjelajahi ke dusun-dusun untuk memeras rakyat dengan dalih kerja paksa membuat saluran? Orang sigak, ketahuilah bahwa semua rahasiamu sudah terbuka, aku sudah tahu bahwa kau bukanlah seorang komandan tapi seorang kepala perampok yang menyamar sebagai komandan tentara untuk melakukan pemerasan. Beberapa hari sudah aku mengikuti jejak kalian, sekarang kalian akan menambah kejahatan pemerasan dengan mengganggu wanita baik-baik. Hem, dosa kalian sudah cukup besar. Setan muda, mampuslah kau. Tiba-tiba tampak sinar berkilauan menyambar ketika komandan itu menggerakkan golok besarnya yang sudah dicabut cepat dan dipergunakan untuk membacok leher pemuda itu. Diam-diam pemuda itu terkejut juga. Kiranya si komandan gadungan ini pandai juga ilmu goloknya. Namun dengan gerakan mudah saja, yaitu dengan sedikit miringkan tubuh dan menekuk sebelah lutut, golok itu hanya menyambar lewat di atas kepalanya, beberapa sentimeter saja selisihnya. Akan tetapi tanpa ditarik kembali golok itu sudah langsung memutar ke bawah dan kini membabat ke arah pinggang, disusul jotosan tangan kiri yang keras sekali menuju kepala pemuda itu. Sebuah serangan yang hebat juga. Bagus pemuda itu berseru. Tubuhnya melompat ke atas sehingga golok yang membabat pinggangnya itu meluncur lewat di bawah kakinya, sedangkan selagi tubuhnya berada di udara, kakinya bergerak menendang ke arah kepalan tangan kiri lawan. Bagus kini seruan memuji kagum ini keluar dari mulut lesi. Gadis muda ini berdiri menonton dan kagumlah dan menyaksikan gerakan pemuda itu. Menendang untuk menangkis pukulan selagi tubuh masih berada di udara hanya mampu dilakukan oleh seorang yang ahli. Namun orang syiga itu pun ternyata lihai sekali. Cepat dia menarik kepalanya dan sebelum tubuh pemuda itu turun, goloknya sudah menusuk lagi, kini memapaki turunnya tubuh itu dari bawah seakan-akan goloknya hendak menyata tubuh itu dari bawah ke atas. Serangan maut ini masih dia tambahi, dengan sebuah tendangan kilat yang amat keras. Agaknya di samping kemahirannya dalam gerakan golok dan kukulan, si bewok ini ahli tendangan pula. Malah bagi pemuda itu, tusukan golok hendak menyata tubuh itu malah tak sehebat tendangan yang amat berbahaya ini karena tendangan itu dilakukan dengan gerakan kaki memutar sehingga sukar diduga bagian mana yang hendak dimakan oleh tendangan kaki kiri ini. Hebat kembali Lisi berseru sambil menyaksikan gerakan pemuda pakaian putih itu. Orang tentu akan merasa heran karena pemuda itu baru saja bergerak, belum kelihatan hasilnya, gadis ini sudah memuji setengah mati. Akan tetapi kiranya pujian itu memang tidak salah karena akibatnya memang hebat. Dengan gerakan tangan kiri yang sangat luar biasa, pemuda itu turun dengan tubuhnya miring-miring seperti mau jatuh, akan tetapi berhasil mengelak dari golok lawan yang menusuknya. Malah tangan kiri itu sekali berkelebat telah mencengkeram tangan kanan yang memegang golok, dan sekali renggut gagang golok telah pindah tangan, sedangkan tendangan maut itu diterima dengan tangan kanan yang disabetkan ke bawah dengan jari-jari tangan terbuka. Duh, aneh memang, akan tetapi nyata. Tangan kanan yang disabetkan miring itu bertemu dengan kaki yang besar dan terbungkus sepatu tebal yang berlapis besi. Kalau menurut perhitungan dan logika, tentunya si tangan yang akan remuk, setidaknya tulangnya tentu akan patah-patah dan kulitnya pecah-pecah. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Tangan itu tidak apa-apa, juga tubuh si pemuda sama sekali tidak bergeming, sebaliknya tubuh si penendang yang tinggi besar itu terpelanting jatuh, menggelinding dan akhirnya baru berhenti setelah sebuah batu besar menahannya di tengah jalan dan kepala yang menumbuk batu itu pecah retak-retak, dan yang punya kepala terhenti menjadi manusia hidup. Pemuda itu melirik ke arah lisi, tersenyum dan mengangguk-angguk. Di dalam hati pemuda ini kagum juga akan ketenangan gadis itu yang masih berdiri menjadi penonton. Lima orang tukang pukul itu tentu saja menjadi marah sekali melihat komandan mereka tewas. Dengan teriakan-teriakan marah dan makian-makian kotor mereka lalu menerjang pemuda itu dengan bermacam-macam senjata. Dua orang bersenjata pedang panjang, seorang bersenjata toya, seorang bersenjata golok dan seorang lagi yang kepalanya botak dan tidak bertopi bersenjatakan sebatang pecut baja. Ketika mereka ini bergerak, kembali lisi terkejut karena lima orang ini kiranya bukanlah orang-orang yang memiliki kepandayan rendah, boleh dibilang setingkat dengan si komandan gadungan tadi. Melihat ini, teganglah seluruh aurat syaraf di dalam tubuh lisi. Tak mungkin ia berdiam diri saja menonton pemuda itu dikeroyok lima orang yang tak boleh dipandang ringan ini. Pemuda itu tak salah lagi, berusaha menolongnya. Kalau sampai pemuda itu celaka atau terluka, hal ini sungguh amat tidak baiklah sudah bersiap untuk segera melayang dan membantu kalau-kalau pemuda itu terancam. Akan tetapi tiba-tiba hatinya berdebar tegang dan seperti terpaku di tempatnya. Pemuda berpakaian putih itu kini bergerak-gerak seperti orang mabuk, menggunakan langkah-langkah aneh sekali yang ia kenal seperti langkah-langkah yang dipergunakan oleh swanbu. Sama sekali pemuda itu tidak terdesak oleh pengeroyokan lima orang, malah sambil menyelinap di antara senjata-senjata itu dia berkata, Tentara gadungan itu sudah sepatutnya mampus. Kalian boleh hidup, akan tetapi harus mengakhiri kejahatan. Lain kali aku tidak dapat memberi ampun lagi. Tiba-tiba pemuda itu berkelebat. Tubuhnya seperti lenyap dari pandangan matu kelima orang pengeroyoknya, yang tampak hanya sesosok bayangan yang didahului sinar golok rampasan tadi. Terdengar pekek kesakitan berturut-turut dan senjata-senjata itu berturut-turut melayang runtuh dibarengi mengucurnya darah dari kedua pundak dan kedua paha. Dalam sekejap mati saja lima orang itu sudah roboh merintih-rintih. Kiranya selain senjata mereka terlepas, juga ujung kedua pundak dan atas kedua lutut mereka terluka oleh golok, luka yang tidak berbahaya tetapi cukup mengeluarkan banyak darah dan membuat mereka merasa ngeri. Bila mana pemuda itu menghendaki, agaknya menewaskan mereka tidak lebih sukar daripada membalikan telapak tangan. Nah, ku harap kalian kapok dan suka menghentikan praktek-praktek jahat seru pemuda itu sambil melempar golok rampasannya ke tanah, kemudian dia membungkuk ke depan Lisi sambil berkata, Silakan Nona melanjutkan perjalanan. Selamat berpisah sehabis berkata demikian, pemuda itu membalikan tubuhnya dan berkelebat cepat sekali. Sebentar. Saja dia sudah lenyap di balik batu-batu besar.